Halo, kembali lagi bersama Klinik Bimbel. Kali ini kita akan membahas soal berikutnya. Jadi di sini kita diminta pernyataan yang benar. Oke, kita cek terlebih dahulu di sini untuk nilai A-nya dulu ya. Kalau nilai A lebih besar daripada 0, grafiknya terbuka ke atas. Nah, di soal ini grafiknya itu terbuka ke bawah, ya kan? Maka berarti A-nya kurang dari 0. Maka jawaban satu-satunya itu hanya di A. Tapi kita coba cek. Di sini B-nya sama dengan 0. Kalau sama dengan 0, artinya titik balik grafik berada pada sumbu Y. Nah, titik baliknya pas di sumbu Y, berarti benar. Lalu C-nya sama dengan 0. Grafik memotong melalui titik 0,0. Jadi dia memotong di sini pas 0,0. Sehingga terbukti jawaban yang tepat adalah A. Selanjutnya, untuk soal berikutnya, kita disuruh mencari pernyataan yang benar. Yang pertama, grafiknya itu terbuka ke atas ya. Artinya A-nya lebih besar daripada 0. Kita cari. Yang A lebih besar daripada 0 ini, ini sama ini. Kemudian, untuk nilai B-nya sekarang kita cek. Sebentar, kalau B-nya itu tidak bisa, kita cek dulu yang C. Di sini, untuk C-nya, kalau dia lebih besar daripada 0, grafik memotong sumbu Y positif. Masuk akal ya, jadi ini memotong sumbu Y positif kan? Berarti kita cari yang C lebih besar daripada 0. Oh, kita sudah nemu, yaitu jawabannya adalah yang C. Nah, di sini kalau misalkan kita mau membuktikan D lebih besar daripada 0. Artinya apa? grafiknya memotong sumbu X di 2 titik. D lebih besar daripada 0 di sini. Benar ya, ada 2 titik sumbu X yang memotong pada grafik. Kemudian, kalau nilai B, kalian bisa ngecek yang ini. Ketika A dikali B itu lebih besar daripada 0, maka titik baliknya di kiri sumbu Y. Ini kan sumbu Y. Titik balik itu di sini. Dia di kirinya sumbu Y. Benar ya? Berarti B-nya tepat, lebih besar daripada 0. Maka jawabannya adalah C.